Serangkaian proses pergantian pengurus lembaga keuangan Labda Pecing Kerman, Desa LPD, Desa Adat Kedongan Kecamatan Kuta Selatan, Minggu 11 Agustus 2024, dilaksanakan prosesi Mejaya-Jaya. Prosesi Mejaya-Jaya dipuput Ide Pendita Empu Duwija Ananda dari Gria Gede Asrama Purwa Kedonganana. Prosesi Mejaya-Jaya menurut Mangkala Utama LPD Kedonganan Yang Baru, Anak Agung Ngurah Windu Putra SH, dilaksanakan bertempatan dengan Otonan atau mulai awal beroperasinya LPD Desa Adat Kedonganan, menurut perhitungan kalender Bali yang jatuh pada rediti Kliwon Ukutolu. Diharapkan dengan Mejaya-Jaya, kerja pengurus baru mendapatkan restu dari Ide Sayang Widiwasa beserta Ide Betara Sesunan di Desa Adat Kedonganan. Jadi hari ini penyelenggaraan acara Mejaya-Jaya Lampau Wintanan Perjuru LPD Desa Kedonganan. Jadi perjuru LPD Desa Kedonganan Pundiki, Wintan Terdiga, Sani Utama, Ingian Pundika, Pengorek, Pandurekse, dan Penuntun. Ini terdiri dari pengurus LPD, Badan Pengawas, dan Klihan Adat. Sani akan mengelola LPD Dini secara kolektif. Sementara itu, Bendesa Desa Adat Kedonganan Iwayan Sutarja menyampaikan harapan melalui prosesi Mejaya-Jaya yang dihadiri Prajuru Desa Adat dan Klihan Banjar Sedesa Adat Kedonganan tersebut, pengurus baru dapat meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat adat kedonganan di bidang ekonomi. Diingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi pengurus LPD yang baru di masa mendatang tidaklah ringan. Badan Pengawas, dan Klihan Adat Kedonganan Pundiki, Badan Pengawas, dan Klihan Adat Kedonganan Pundiki, Badan Pengurus Baru yang terdiri dari pengorek atau pengelola, pengawas, dan pelindung LPD yang didirikan 9 September 1990 tersebut. Sedangkan pelantikan secara skala telah dilaksanakan pada 1 Juni 2024 lalu. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Pengurus LPD Kedonganan sekaligus pengelingsir LPD Kedonganan, Iketut Madre, ritual Mejaya-Jaya menjadi proses terakhir dari rangkaian pergantian pengurus yang telah dimulai sejak 2016 lalu. Selain itu, Mejaya-Jaya juga wujud bahwa LPD merupakan lembaga keuangan yang tunduk pada hukum adat yang bernafaskan agama Hindu. Pertama, proses dari pengadagan ya, pengorek atau pengurus LPD Kedonganan ini berproses sesungguhnya dari tahun 2016. Dari 2016 itu kita sudah merekrut untuk meregenerasi dan mengkandarisasi ke pengurusan LPD Kedonganan. Dan dasarnya sudah tentunya ini regulasinya prarem LPD Kedonganan. Nah ini mewajibkan seorang pengurus atau pemanggala LPD mewajibkan untuk melakukan regenerasi dan mengkandarisasi. Winato dan Suka Adnyana melaporkan untuk Bali TV. Terima kasih telah menonton!